Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa lagi dengan saya, Saifuddin Zuhri Dalam mata kuliah pendidikan kewarga negaraan Para pembelajar yang budiman dan saya hormati Pada pertemuan ini kita akan bahas satu topik di seri tujuh ini Dengan judul negara dan konstitusi Sekedar mengingatkan pada pertemuan minggu yang lalu Kita sudah bahas mengenai bagaimana negara demokrasi Di dalam negara kesatuan Republik Indonesia Kita sudah sama-sama sepakat bahwa demokrasi kita pilih Sebagai mekanisme di dalam proses berbangsa dan bernegara Termasuk di dalamnya bagaimana mekanisme memilih pemimpin Bagaimana proses-proses pembuatan konstitusi, pelayanan publik Dan lain sebagainya Kita sudah sama-sama sepakat demokrasi sebagai pilihannya Nah, sebagaimana sudah dijelaskan pada minggu yang lalu Atau pada seri sebelumnya Apa itu demokrasi, bagaimana sakupannya Dan bagaimana prinsip-prinsip nilai utamanya Maka di dalam negara demokrasi tak terhindarkan Harus didampingi yang namanya konstitusi Namun para pembelajar untuk memudahkan memasuki Pemahaman mengenai apa itu konstitusi Mari kita ingat kembali tentang filosofi dari pentingnya kehadiran negara dalam hidup kita Dulu sudah pernah kita jelaskan bahwa fungsi kehadiran negara Yang saya simbolkan dengan garis merah di tengah ini Adalah sebuah institusi, sebuah lembaga, sebuah otoritas yang memiliki kewenangan Untuk menarik garis keseimbangan antara kelompok yang atas dan kelompok yang bawah Negara harus berposisi di tengah Baik ketika berhadapan dengan si kaya Atau dalam konteks kekinian mungkin isu-isu aktual terkait dengan investor Dan terkait dengan ketika berhadapan dengan kelompok burung Atau orang miskin Maka posisi negara harus berada di tengah Bagaimana si miskin dilindungi ke tengah, ke atas Dan bagaimana investor diberi beban tanggung jawab ke bawah Ini semua adalah dalam kerangka supaya bisa menjaga keseimbangan di dalam kehidupan bersama Nah, karena negara memiliki kewenangan yang sedemikian besar dan sah Dan bahkan memiliki kewenangan untuk memaksa sekalipun Maka sebagai sebuah negara yang memiliki konstitusi tidak bisa dibiarkan Ketika melaksanakan kewenangannya itu semena-mena atau tanpa batas Maka disitulah sebetulnya Negara walaupun diberi kewenangan untuk mengatur keseimbangan ini Dia tetap memiliki titik-titik dan garis-garis batas yang harus ditaati Nah, para pembelajar disini mungkin bisa memberi penjelasan lebih lanjut Mengenai dimanakah peran negara dalam konteks negara konstitusi Nah, tadi sudah saya jelaskan bahwa negara harus berdiri di tengah Antara si miskin dan si kaya Antara investor dan buruh Antara si kuat dengan si lemah Maka negara diberi kewenangan berada di garis tengah ini Tetapi harus kita ingat bahwa ketika negara memegang kendali Memiliki otoritas, memiliki kewenangan, memiliki legalitas Untuk menjalankan fungsinya itu Maka tetap saja dalam sebuah sistem kehidupan bersama Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Negara harus dibatasi Supaya apa? Supaya dalam menjalankan kewenangan ini Tidak melampaui batas-batas dari apa yang diharuskan Nah, inilah gambaran sementara Mengenai mengapa konstitusi perlu ada dalam sebuah negara Nah, bagaimana hubungan negara dan konstitusi? Kita sudah jelaskan tadi Bahwa kita sudah memilih demokrasi Sebagai sistem kita dalam melaksanakan sistem negara modern Dan antar negara dan konstitusi itu halus saling berhibit Dalam negara demokrasi Hubungan antar negara dan konstitusi tidak dapat dipisahkan Konstitusi merupakan hukum dasar dalam penyelenggaraan sebuah negara Jadi walaupun di demokrasi ada yang namanya kebebasan Dimana masing-masing warga negara memiliki keleluasaan untuk mengembangkan diri Untuk mengekspresikan pendapatnya Untuk menyatakan pendapatnya di muka umum Tapi dalam sebuah kehidupan bersama Harus ada yang namanya konstitusi Supaya apa? Demokrasi bisa berjalan dengan tertib Hak-hak warna negara terlindungi Kepentingan-kepentingan bersama lebih diutamakan Ketertiban sosial bisa ditegakkan Itulah mengapa konstitusi perlu ada Jadi demokrasi bukan serta-merta kemudian kebebasan tanpa batas Demokrasi harus didampingi dengan apa yang disebut dengan konstitusi Nah, kemudian ada istilah konstitusionalisme Ada sebuah paham Dimana dalam sebuah negara yang berprinsip pada peraturan-peraturan dasar itu Ada dua dimensi Ada istilah hak dasar rakyat Mengapa konstitusi perlu ada adalah karena alasannya apa? Ada hak-hak dasar rakyat yang perlu dilindungi Ingat bahwa masing-masing individu, masing-masing warga negara Memiliki hak dasar yang melekat Itulah yang disebut dengan hak asasi manusia Hadirnya negara sesungguhnya tidak untuk melenyapkan hak dasar itu Tapi justru sebaliknya untuk melindungi hak-hak dasar itu Maka disitu diperlukan adanya aturan-aturan dasar Dalam kerangka apa? Menjaga hak dasar itu Bukan melenyapkan itu Kedua Kekuasaan yang diberikan oleh negara Tadi yang sudah saya jelaskan Sebagai pemegang otoritas Untuk memaksa Menegakkan keseimbangan Menegakkan ketertiban sosial Maka kekuasaan yang diamanahkan kepadanya Harus dibatasi Tidak boleh melampaui batas Tidak boleh sewenang-wenang Oleh sebab itu ada dua istilah penting Di dalam negara konstitusi ini Ada istilah power turn corrupt And absolute power corrupt absolutely Kekuasaan itu punya kesenderungan korum Apalagi kalau kekuasaan dalam pengertian ini adalah kekuasaan tanpa batas Maka dia memungkinkan kalau kekuasaan terlalu lama Terlalu kuat Tanpa kontrol Maka mengakibatkan sangkar besi kekuasaan Disinilah kemudian Pemegang kekuasaan memiliki kecenderungan untuk sewenang-wenang Untuk abuse of power Menyalahgunakan kekuasaan Dan kalau itu terjadi Maka Kekuasaan itu juga punya potensi Sangat berpeluang melakukan korupsi yang absolut pulang Itulah mengapa perlu dibatasi Inilah istilah pertama yang perlu kita pahami di dalam negara konstitusi Kedua adalah Government by law not by men Kekuasaan itu Pemerintahan itu dikelola Diatur Dipegang Dikendalikan oleh hukum Bukan oleh manusia Bukan oleh perseorangan Makanya Kekuasaan Pemerintahan itu lebih sebagai sistem Bukan sebagai individu Jadi kalau ada pengelolaan kekuasaan Pengelolaan pememerintahan Lebih diwarnai oleh karakter-karakter individu Lebih dikendalikan oleh obsesi Oleh ambisi individu Maka itu tidak benar dalam sebuah negara konstitusi Jika seseorang menjabat sebagai Pejabat pemerintah Sebagai pemimpin Maka keputusan-keputusannya Kebijakan-kebijakan yang termasuk perilakunya Lebih Sebagai sebuah Representasi sistem Daripada Kecenderungan-kecenderungan Dan ambisi-ambisi individu Inilah yang harus dipisahkan Maka kalau seseorang sudah menjadi pejabat publik Sejak dari keputusannya sampai perilakunya Harus berada dalam koridor negara konstitusi Dia diatur Dia terbatas Dan apa yang dilakukan adalah dalam konteks sistem Bukan individu Nah itulah yang dimaksud dengan konstitusionalisme Para pembelajar yang budiman Mungkin deskripsi ini bisa Anda baca sendiri Yang intinya adalah Konstitusionalisme merupakan gagasan Bahwa pemerintahan merupakan suatu kumpulan aktivitas Yang diselenggarakan memang atas nama rakyat Tetapi ingat Bahwa dia harus tunduk pada pembatasan Pembatasan supaya bisa menjamin kekuasaan yang dipegang itu Untuk supaya tidak disalahgunakan Abuse of power Semata-mata supaya digunakan untuk kepentingan rakyat Anda bisa baca kembali Anda bisa ingat kembali Bagaimana mekanisme kedaulatan rakyat itu dikonversikan Dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat Itulah mekanisme di dalam pengelolaan kekuasaan Selalu dari rakyat Tapi diorientasikan kembali kepada rakyat Nah itulah mengapa perlu konstitusi dalam negara demokrasi Nah di dalam konteks Indonesia Negara demokrasi itu ada istilah Diksi yang sangat populer disebut dengan negara hukum Artinya pengelolaan negara itu harus berdasarkan pada aturan hukum Nah para peserta pembelajar Ada beberapa ciri dari negara konstitusi Pertama konstitusi itu membatasi kekuasaan Pemerintahan atau penguasa agar tidak bertindak sewenang-wenang terhadap warganya Ingat bahwa kekuasaan yang dipegang oleh seorang pemimpin Itu adalah sebuah amanah Dimana amanah itu diberikan oleh pemegang yang sejati yaitu rakyat Nah maka ketika dia melaksanakan amanah itu Tidak boleh mengkhianati dan mengingkari siapa yang memberi mandat Nah itulah konstitusi dalam ciri yang pertama Yang kedua Konstitusi itu menjamin hak dasar dan kebebasan warganegara Ingat bahwa negara itu hadir Bukan untuk melenyapkan hak dasarnya Hak asasinya Justru negara itu hadir untuk menjamin hak-hak dasar yang melekat Seperti hak untuk hidup Hak untuk memeluk agama tertentu Hak untuk mendapatkan jaminan keamanan Jaminan kesejahteraan Hak untuk berekspresi mengeluarkan pendapatnya Dan lain sebagainya Jadi hadirnya negara bukan untuk melenyapkan itu Tapi justru untuk mengelola bagaimana hak-hak dasar itu terlindungi Bahkan bisa berkembang Nah konstitusi itu hadir Terlingkupi oleh dua ciri ini Yaitu untuk membatasi pemegang kekuasaan Supaya tidak abuse of power Atau menyalahgunakan kekuasaan Sehingga kekuasaan menjadi tak terbatas Kedua justru untuk melindungi hak-hak dasar warga Para pembelajar yang kudiman Selanjutnya mari kita pahami Bahwa Indonesia secara konstitusional Secara hukum dasar Yang sudah termaktub di dalam undang-undang dasar negara Republik Indonesia Secara formal sudah jelas Secara juridis kita adalah negara konstitusi Setidaknya itu termaktub di dalam pembukaan undang-undang dasar Republik Indonesia 1945 Tertuang dalam kalimat Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu Dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia Nah dari kalimat ini sudah menegaskan bahwa Kita ini adalah sah sebagai negara konstitusional Nah para pembelajar silahkan dibaca sendiri Ini pengertian dasar baik secara etimologis maupun terminologis Apa yang dimaksud dengan apa itu konstitusi Atsal dasar katanya dari bahasa Perancis Konstitur berarti membentuk mendirikan atau menyusun Atau konstitusi berarti susunan atau pranata masyarakat Secara garis besar bisa kita ambil inti sarinya Bahwa konstitusi merupakan sebuah norma sistem politik Dan hukum bentukan pada pemerintahan negara Ini biasanya dikodifikasikan sebagai dokumen tertulis Jadi hukum-hukum dasar itu harus termaktub secara hitam di atas putih Yang disepakati bersama sebagai hukum dasar sebuah negara Di dalam konstitusi itulah segala sistem ketata negaraan dimaktubkan Dan menjadi aturan dasar di dalam pengelolaan negara Nah basis dalam hukum dasar sebuah konstitusi itu adalah konsensus Kesepakatan bersama Dan kita tahu bahwa di dalam sebuah negara itu Pasti ada cita-cita bersama Inilah yang dulu kita sudah pernah bahas terkait dengan ideologi Yaitu apa yang ingin diraih gagasan-gagasan dasar itu Common platform dari sebuah negara Kemudian menyangkut penyelenggaraan negara Bagaimana tata kelulanya Maka disitu ada rule of the game dan rule of the law Ada aturan permainan Ada aturan hukum di dalam yang kita sepakati Kemudian di dalam pengorganisasian ketata negaraannya Ada organ-organ negara Ada prosedur-prosedur Ada hubungan antar organ negara Ada hubungan organ-organ negara dengan warga negara Inilah yang dimaksud dengan konsensus-konsensus Kesepakatan-kesepakatan yang menyangkut tentang kehidupan bersama Sejak dari ideologi cita-citanya sampai tata kelulanya Nah ini harus disepakati bersama Inilah dasar dari sebuah konstitusi Nah berikutnya para peserta pembelajar Ada kedudukan konstitusi Di dalam sebuah negara Dimanakah kedudukan konstitusi itu Karena di dalam sebuah ketata negaraan Pasti ada elemen-elemen Ada aspek-aspek Ada bagian-bagian Yang harus berhubungan secara komprehensif Tidak boleh saling bertabrakan atau tumpang tindih Negara adalah sebuah organisasi terbesar dalam hidup bermasyarakat Maka harus komprehensif, harus holistik Nah oleh sebab itu mari kita pahami Dimanakah kedudukan konstitusi Di dalam sebuah negara Konstitusi memiliki dua kedudukan Pertama sebagai hukum dasar Nah karena ini posisinya sebagai dasar Maka dia fundamen Dia dijadikan pijakan paling bawah Karena dia paling bawah Maka dia harus terkuat Dia harus paling prinsip Di dalam menata, kelola Aturan-aturan hukum yang ada di atasnya Nah maka konstitusi pertama adalah hukum dasar Kedua adalah hukum tertinggi Di dalam negara ada berbagai macam aturan Sejak dari undang-undang Peraturan pemerintah Peraturan menteri Peraturan kepala daerah Bermacam-macam Yang kesemuanya adalah Sekali lagi bertujuan untuk mengelola ketertiban hidup bersama Nah dari serangkaian peraturan itu Sejak yang bersifat pokok sampai yang rinci Itu tidak boleh bertentangan dengan konstitusi Mengapa? Karena konstitusi adalah Dalam hirarki hukum di Indonesia adalah Menjadi hukum tertinggi Atau bisa dikatakan Hukum yang berada di bawah konstitusi Merupakan penerjemahan Atau pengejawantahan Dari hukum tertinggi itu Atau konstitusi Nah itulah kedudukan konstitusi dalam sebuah negara Sekali lagi Pertama sebagai hukum dasar Hukum paling fundamental Paling bawah Paling prinsip Kedua secara hirarki hukum Dia berposisi tertinggi Maka hukum-hukum yang berada di bawahnya Tidak boleh bertolak belakang Apalagi menentang konstitusi Nah itulah para pembelajar yang harus dipahami Dalam kedudukan konstitusi dalam sebuah negara Mari kita lanjutkan Apa saja sih yang dimuat di dalam konstitusi Nah karena ini merupakan hukum dasar Dan hukum tertinggi Maka biasanya Konstitusi menurut Miriam Budi Harjo Dalam bukunya Dasar-dasar ilmu politik Yang dimuat di dalam konstitusi Biasanya menyangkut ketentuan-ketentuan Pokok dan prinsip saja Seperti apa? Seperti organisasi negara Misalnya pembagian kekuasaan Kita mengenal tentang apa itu konsep terias politika Ada eksekutif, ada legislatif, ada yudikatif Begitu juga memuat tentang hak asasi manusia Tadi sudah saya jelaskan Bahwa ciri dari konstitusi itu adalah justru melindungi Hak-hak dasar warga negara Di situ ada hak asasi yang melekat Kemudian prosedur-prosedur Mengubah perundangan dasar Itu diatur di dalam konstitusi Supaya tidak Tidak sewenang-wenang Tidak tanpa aturan Semuanya harus ada aturan dasarnya Dan keempat Biasanya ada kalanya Mengatur tentang larangan Prinsip-prinsip tertentu dari undang-undang dasar Nah inilah biasanya yang dimuat di dalam konstitusi Para pembelajar yang budi mahan Mari kita lanjutkan Tujuan konstitusi itu apa? Ada tiga setidaknya Pertama adalah memberi pembatasan Sekaligus pengawasan terhadap kekuasaan politik Tadi sudah saya jelaskan Termasuk juga sudah terjelaskan dalam pengertian Apa itu konstitusi Supaya membatasi pemegang kekuasaan politik Karena betapa besarnya kekuasaan yang berada di tangannya Betapa luasnya amanah yang sedang diembang Maka itu harus dibatasi Kedua untuk melepaskan kontrol kekuasaan dari penguasa itu sendiri Tadi sudah dikatakan bahwa Kekuasaan itu by law Not by man Kekuasaan itu dikelola dengan sistem Bukan oleh individu Maka harus dibedakan itu Ketiga adalah memberi batasan ketetapan Bagi para penguasa dalam menjalankan kekuasaan Amanah yang berada di tangan Kekuasaan politik yang berada di bundanya Tidak boleh digunakan dengan tanpa batas Dia harus dibatasi Baik dalam pengertian kurun waktu Maupun kewenangan dalam pengertian Dimensi kekuasaan Di situ sudah ada sistem Pembagiannya Ada eksekutif Ada legislatif Ada yudikatif Masing-masing punya leading sektor sendiri-sendiri Tidak boleh contohnya Presiden sebagai Pemuncak kekuasaan eksekutif Mengintervensi yudikatif Hukum Begitu juga Legislatif yang bertugas untuk mengontrol Proses-proses legislasi Budgeting Tidak boleh juga Mengintervensi hak-haknya eksekutif Jadi semuanya memiliki Wilayah berbeda-beda Tapi sekaligus memiliki Mekanisme kontrol hubungan masing-masing Jadi para pemegang kekuasaan ini Harus dibatasi kekuasaannya Supaya apa? Menjamin Bahwa mekanisme ketatan negaraan Berjalan dengan baik Supaya apa? Outputnya bisa memberi pelayanan Kepada pemberi mandat Yaitu rakyat itu sendiri Nah itulah tujuan konstitusi Nah para peserta pembelajar Ini fungsi-fungsi konstitusi Dari 1 sampai 8 Silahkan Anda dibaca sendiri Kalau kita lihat dari deskripsi disini Intinya konstitusi itu berfungsi Sekali lagi untuk mengelola organ-organ negara Organ-organ organisasi kenegaraan Lembaga-lembaga kenegaraan Supaya apa? Supaya kekuasaan yang berada di tangan penguasa itu Tidak tak terbatas Supaya apa? Supaya nanti lebih bisa memberi fungsi-fungsi maksimal Kepada pelayanan rakyat Sebagai pemegang kedaulatan sejati itu sendiri Nah Para peserta pembelajar Mari kita lihat konteksnya konstitusi ini Di dalam konteks negara Republik Indonesia Apa itu konstitusi kita? Sudah lugas kita bisa jawab Konstitusi negara Republik Indonesia adalah Undang-Undang Dasar 1945 Kalau kita lihat konstitusi kita ini Terdiri dari tiga bagian Pertama Konstitusi Indonesia mengandung falsafat negara Atau filsafat negara Apa itu? Itulah Pancasila Kemudian di dalam pembukaan itu Terdiri dari empat alinia Menyangkut tentang tujuan negara Ada tiga tujuan negara itu Pertama yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Pertama adalah melindungi segenap bangsa Indonesia Dan seluruh tumpah darah Indonesia Jadi pertama negara ini hadir untuk memberi fungsi perlindungan Kedua Memajukan kesejahteraan umum Nah ini mungkin fungsi-fungsi di dalam ekonomi Ketiga Mencerdaskan kehidupan bangsa Inilah fungsi pendidikan Dan keempat Ikut melaksanakan ketertiban dunia Yang berdasarkan kemerdekaan Perdamaian abadi dan keadilan sosial Inilah fungsi kebijakan politik luar negeri Indonesia Jadi inilah yang dikandung di dalam preambul Atau pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Sebagai konstitusi negara Republik Indonesia Dan kemudian di dalam mekanisme penyelenggaraan negara Akan terkandung dalam pasal-pasal Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Para peserta pembelajaran Inilah yang konstitusi dalam konteks Indonesia Yaitu Undang-Undang Dasar 1945 Jadi inilah prinsip dasar hukum Di Indonesia sekaligus menjadi hukum tertinggi di Indonesia Jadi kalau kemudian Di era otonomi daerah sekarang ini Sekiranya ada peraturan baik Di tingkat kementerian Di tingkat pemerintah daerah Di mana peraturan itu bertentangan dengan konstitusi Maka mana yang harus diutamakan Maka yang harus diutamakan dan diperoritaskan adalah Undang-Undang Dasar Jadi tidak boleh peraturan daerah di sebuah daerah itu bertentangan Dengan Undang-Undang Dasar 1945 Seperti mentang-mentang masing-masing daerah punya kekhasan Kemudian membuat aturan daerah yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Yaitu peraturan daerah itu harus digugurkan Tidak boleh Atas nama kekhasan daerah Kemudian bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 Seperti contohnya Kementerian dalam negeri Beberapa saat yang lalu pernah menganulir beberapa perda Walaupun mungkin perda tersebut sudah dibuat dengan mekanisme demokrasi di daerah Tapi kalau itu prinsipnya bertentangan dengan NKRI Maka perda itu harus digugurkan Sebagai mana contoh Pernah di suatu daerah Ada peraturan daerah yang menyatakan bahwa Calon kepala daerah harus beragama Islam Atau bahkan ditambahi harus bisa baca kecap suci Al-Quran dan lain sebagainya Nah ini tentu bertentangan dengan konsep negara kesatuan Republik Indonesia Yang bukan berdasarkan agama tertentu Atau sebaliknya Ada di suatu wilayah di Indonesia bagian timur Ada peraturan daerah bahkan Bahwa warga negara agama apapun dilarang pakai jilbab Nah itu juga tidak boleh Karena ini menyangkut Hak warga negara yang beragama Islam Contohnya memakai jilbab Itu juga tidak boleh Nah ini inilah contoh-contoh Perda-perda semacam itu bertentangan Maka itu tidak boleh Nah para peserta pembelajar Demikian halnya sekarang ini rame-rame Di dalam proses demokrasi sekarang ini Baru-baru ini hebah muncul Undang-Undang Omnibus Law Nah sekarang kita lihat Undang-Undang Omnibus Law itu Cipta kerja itu bertentangan enggak Kalau ada pasal-pasal yang bertentangan Maka atas nama konstitusi Undang-Undang itu harus dikalahkan Harus dilebih utamakan Undang-Undang Dasar 25 Tapi kalau Undang-Undang itu ternyata Justru mengimplementasikan Mengejawantahkan prinsip dari konstitusi Ya tidak apa-apa Nah itulah Dilihat dari konteks hubungan konstitusi Dengan Undang-Undang dibawahnya Seperti itu Nah para peserta pembelajar Ini sekedar untuk mengenalkan Bagaimana konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia Ya dalam sejarahnya mungkin Anda bisa baca di sini Kita pernah menjalankan Empat bentuk konstitusi di Indonesia Kita pernah Undang-Undang Dasar 45 versi paling awal Kemudian kita pernah ada Undang-Undang Dasar RIS Pernah ada Undang-Undang Dasar sementara tahun 50 Dan kemudian Undang-Undang Dasar 45 Kembali lagi diberlakukan Walaupun sekarang ini ada dua versi Ada Undang-Undang yang belum diamandemen Dan Undang-Undang yang sudah diamandemen Nah inilah para pembelajar Beberapa konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia Sekarang ini yang berlaku adalah Undang-Undang Dasar 45 Yang sudah diamandemen Apa itu amandemen? Amandemen adalah perubahan Sebagian pasal Atau sebuah pasal yang disisipkan Di dalam Undang-Undang Dasar Ini prosesnya amandemen Para pembelajar ya Ketika ada di sini ada Undang-Undang Dasar Sebagai konstitusi tadi Ada pengukaan, ada batang tubuh Kemudian adanya perubahan kehidupan manusia Dalam konteks ini adalah di Indonesia Ketika ada dinamika demokrasi Ada perubahan-perubahan struktur politik Perubahan-perubahan budaya di masyarakat Termasuk juga ada perubahan-perubahan eksternal Dari dunia internasional Tuntutan-tuntutan yang harus berubah Maka memungkinkan adanya perubahan atau amandemen Itulah kemudian diadakan adendum Adendum adalah diadakan sisipan-sisipan Dari konstitusi yang asli Yaitulah amandemen Nah kalau kita lihat Ada berapa kali amandemen setelah era reformasi ini Ada empat kali amandemen ya Sejak tahun 1999 Kemudian tahun 2000 2001 dan 2002 Mohon para peserta pembelajar Untuk memahami, meneliti lebih detail Apa saja bentuk amandemen itu Yang mengakibatkan tata kelola Ketata negaraan kita berubah Ada empat kali Mohon dibaca secara mandiri Kemudian ada beberapa pasal Yang tidak boleh dirubah Di antaranya adalah Tentang bentuk negara kesatuan Para peserta pembelajar harus diingat Kita ini termasuk jenis bangsa bentuan Dimana salah satu aspek dalam bentuan itu adalah Bentuk negara kita Yaitu negara kesatuan Kalau itu dirubah Maka kita tidak lagi menjadi Indonesia Karena itu bagian dari identitas Bentuan negara kita Maka di pasal 1 ayat undang-undang 45 itu Tidak boleh dirubah Tidak boleh di amandemen Tapi pasal-pasal yang lain Yang tidak begitu prinsip Boleh Seperti contohnya begini Dulu zaman Pak Harto Pemilihan Presiden itu melalui perwakilan Nah sekarang Presiden maupun Kepala Daerah Dibilih secara langsung oleh rakyat Dulu sistem pemerintahan bersifat sentralistik Sekarang ada otonomi daerah Dan lain sebagainya Silahkan itu semua tertuang di dalam pasal-pasal amandemen Nah para peserta pembelajar Inilah salah satu contoh implikasi Kalau sebuah undang-undang sudah di amandemen Itu berimplikasi pada tata kelola kenegaraan Karena apa? Karena konstitusi itu adalah sinonimnya Atau kata lain dari ketataan negaraan Nah ini yang implikasinya Dulu sebelum di amandemen Lembaga tertinggi itu MPR Baru dibawahnya ada DPR Presiden, BBK, DPA, dan MA Walaupun pada prakteknya zaman Soeharto Dulu Presiden lah yang paling kuat Tapi setelah di amandemen Oleh perubahan-perubahan politik Dinamika demokrasi Kemudian berubah Susunan setelah di amandemen itu seperti ini Sekarang yang paling kuat adalah rakyat Karena rakyat berhak memilih secara langsung Baik eksekutif maupun legis latim Nah kemudian disini ada lembaga MPR Yang dulu sebagai lembaga tertinggi Sekarang hanya sebagai forum Saja bagi legis latim Untuk mengontrol jalannya pemerintahan Kemudian kebijakan-kebijakan pemerintah Sekarang dikontrol langsung oleh rakyat Yang nanti korelasinya adalah Berimplikasi apakah dia dipilih kembali atau tidak Inilah struktur ketatanegaraan kita setelah di amandemen Saya kira ini hanya gambar yang lain Ini sistem ketatanegaraan kita Bentuk negaranya kesatuan Bentuk pemerintahnya republik Sistem pemerintahnya presidensil Bukan parlementer Kemudian sistem politiknya demokrasi Ini juga gambar lain Lembaga-lembaga negara yang harus Anda kenal Seperti ada BPK, Presiden, DPR, MPR, DPD Dan lain sebagainya Para peserta pembelajar Hal-hal seperti ini mohon untuk dipahami dengan semat Dan pakailah analisis terhadap situasi ketatanegaraan kita Karena kalau kita tidak paham Sering sekali kita dalam mengelola negara itu salah kaprah Karena apa? Masing-masing lembaga negara itu memiliki leading sector Walaupun ada tata kelola hubungannya masing-masing Ada hubungannya Tetapi memiliki leading sector masing-masing Sehingga nanti kita tidak keliru Seperti contohnya Gubernur turut serta memprotes undang-undang omnibus law Bahkan menandatangani turut mengajukan ke Presiden Ini menurut ketatanegaraan keliru Karena itu ranahnya legislatif Gubernur dan kepala daerah itu adalah bagian dari eksekutif Dia berada di bawah Presiden Mestinya dalam sebuah kebijakan Termasuk di dalam pengesahan undang-undang itu Peraturan itu menjadi bagian dari keputusan Presiden Tetapi kita lihat dalam dinamika politik akhir-akhir ini Justru ada beberapa kepala daerah Entah karena ada agenda politik tertentu Menjadi bagian dari protes terhadap undang-undang omnibus law Saya mengatakan ini bukan dalam kerangka mendukung atau menolak Karena omnibus law memang pada prinsip maupun prosedurnya memang bermasalah Tetapi dalam mekanisme bernegara ini tentu salah Ketika kepala daerah justru bagian dari penggugatan terhadap undang-undang omnibus law Karena ini salah ranah Karena ranah pengontrolan terhadap kebijakan itu berada di ranah legislatif Mestinya DPR, wakil-wakil rakyat itu bukan kepala daerah Nah ini contoh mengapa kita perlu memahami ketatanegaraan Demikian halnya terhadap keputusan yudikatif Presiden itu tidak boleh mengintervensi keputusan-keputusan yudikatif Karena itu ranah hukum, ranahnya yudikatif Kepolisian, kejaksaan, pengadilan lah yang memutuskan Tidak boleh Presiden mengintervensi si A harus dihukum atau tidak Nah itulah ketatanegaraan harus tahu begitu Begitu juga DPR Ini adalah ranah legislatif Dia mengontrol, mengawasi proses-proses legislasi dan budgeting Tidak boleh DPR itu kemudian minta anggaran sendiri Kemudian membangun jalan asfal Atau mengalokasikan secara langsung Itu tidak boleh Dia hanya fungsi pengawasan sebetulnya Kalau pun tahu ada budgeting adalah budget dalam pengertian untuk alokasi saja Bukan realisasi Nah inilah yang perlu dipahami dalam hubungan-hubungan ketatanegaraan kita Nah para pembelajar Inilah slide-slide yang sudah saya buat Mungkin Anda bisa memahami ini Dikembangkan lebih lanjut Apa itu hak interpelasi, hak angket, dewan, perwakilan, rakyat Semuanya sudah saya jelaskan Para pembelajar karena keterbatasan waktu Demikian materi yang bisa saya sampaikan Semoga menambah wawasan kita Di dalam kehidupan bernegara Meningkatkan kualitas kita hidup bersama Dan saya mohon pasal tetap pembelajar Untuk mengembangkan, mendalami sendiri Dan saya mohon nanti akan kita diskusikan Akan kita kembangkan di dalam pertemuan kuliah langsung Demikian kurang lebihnya mohon maaf Semoga bermanfaat Sampai jumpa pada seri berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh